Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau Kami Jabar Mempertanyakan evaluasi kinerja tim akselerasi pembangunan atau TAP Yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil Bahkan Kami Jabar pun menuntut TAP dibubarkan karena transparansi publiknya terkait Peran hingga APBD yang digunakannya tidak jelas Peran tim akselerasi pembangunan atau TAP yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada awal pemerintahannya Mengundang tanda tanya mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau Kami Jawa Barat Mahasiswa mengkritisi berbagai hal terkait TAP Di antaranya landasan hukumnya yang sangat lemah Hingga mekanisme penetapan anggota yang tidak ada Sehingga terkesan asal tunjuk oleh Gubernur Bahkan kami melihat sebagian besar orang yang ada di dalam TAP Merupakan keluarga dekat dan tim sukses Ridwan Kamil Mereka pun mempertanyakan evaluasi kinerja TAP Yang dijanjikan Ridwan Kamil akan dilakukan setahun sekali Karena berbagai hal terkait TAP yang tidak transparan ke publik Seperti peran, gaji hingga APBD yang digunakan Kami Jawa Barat pun menuntut tim tersebut dibubarkan TAP ini sebaiknya dibubarkan saja Khalid menambahkan TAP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang tidak jelas batas berlakunya hingga kapan Selain itu APBD yang digunakan untuk program TAP pun Tidak ada transparansinya ke publik Khalid pun menegaskan tim tersebut diperlukan Gubernur Di awal pemerintahan untuk akselerasi pembangunan Namun tidak untuk bertahun-tahun Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat Sudah memiliki perangkat daerah yang sudah ada di peraturan perangkat daerah Budi Hartati, Bandung TV